Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dewita semoga dalam keadaan sehat walafiat Menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat semuanya Mampukah pada tekanan output regulator 1600 PSI mencapai 1000 fps lebih Nah ini kita akan lihat Jawabannya, ini saya sudah punya pemimis Ini berbagai macam berat Ada yang 8,4 grain 10,3 grain Dan ada yang 13,4 grain Bagaimana kah apakah mampu Kita akan lihat Hasil pengetesan menggunakan kronometer Dengan tekanan output yang sama Jadi outputnya itu sama sahabat Jadi ini saya sudah punya Luruh, mimis Tapi ini bukan iklan ya Yang ini diabolo Ini heavy diabolo Yang disini ini yang monster diabolo Ini monster diabolo Jadi kita lihat beratnya juga berbeda-beda Atau modelnya ini ya teman-teman ya 5,47 gram atau 8,44 grain 0,670 gram atau 10,34 grain Yang ini 8,70 gram atau 13,43 grain Kaliber yang sama Nah kalau kita lihat Bentuk mimisnya seperti ini Roknya juga seperti itu Berbeda Nah yang kalau yang disini Seperti ini Kelurunya Roknya juga berbeda Semakin ini Tipis Nah yang Untuk 8,44 grain Ini berbeda Jadi bentuknya seperti ini Mimesnya Jadi kita bisa lihat Perbedaan ya Ini yang 8,44 grain Ini yang 10,34 grain Dan yang ini yang 13,43 grain Kita lihat disini Ini bentuk Kepalanya memang semua Diabol ya Bulat semuanya Nah ini Kita lihat roknya dalam ini Ini roknya hampir 2,5 mili Nah bentuknya agak Kedalam Tirus Seperti ini ya Jadi Pemampatan pada saat Ada tekanan Ini cukup Besar Jadi ya Akan berbeda Dengan yang Lainnya Ini Ini besar Tapi Ininya ringan sekali Nah sementara yang disini Ini yang bersama Ini Ini sama dengan Yang seperti ini Nah ini Bentunya sama Cuman berbeda Disitu Sudut roknya Juga berbeda Yang disini Ini sekitar 2 mili lah Dalamnya 2 mili Kalau misalkan ini Kita masukkan ke sini Kedalam sana itu Itu sekitar 2 mili Nah Sudut roknya Itu berbeda Beda sedikit sekali Sementara yang Sementara yang 13,43 grain Atau 0,8 70 gram Ini Seperti ini Jadi bentuknya Agak padat Roknya juga Lebar Tebal Ya Apa namanya Siripnya tebal Dalamnya sekitar 1 mili 1 mili Nah Dengan beratnya ini Karena ini Dalamnya tebal Sudutnya agak relatif Tidak sebesar Ekstrim Yang berat ini Tapi ini Tetap ada Pengembangan Pengembangannya Tidak sempurna Dengan yang Yang kecil Nah Tetap bisa Mengembang Dengan tekanan Yang ada Sehingga dia Nanti bisa Mendorong Nah Ini cukup tinggi Kalau kita lihat Dari sini Tadi Untuk yang kecil Ini yang besar Heavy Diabolo Dan ini yang Monster Diabolo Semuanya Produknya Exat Dari CSB Ini dari Republik Rakyat Cehnya Sahabat Ini kita Sudah siapkan Unitnya Ini pada Input Tekannya Itu 2700 PSI Ini input Dari Regulator Sementara Pada Outputnya Ini yang Untuk Keluaran Itu 1600 PSI Disama Jadi Inilah yang akan Kita pakai Untuk acuan Nanti Baik Saya sudah siapkan Ini Kronometernya Pakai S Cortex Ini nanti Akan kita Shoot Masing-masing Tiga Tiga Kali Untuk melihat Perbedaannya Kita akan Set dulu Ini Kita Setel dulu Kita akan Pilih dulu Amonisinya Ini yang 8,44 Ya Teman-teman Nah Ini Dengan Beratnya 0,54 Atau 8,44 Green Ini Kita Oke 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 Nah Ya Yang pertama Kita Lihat Berapakah Kira-kira 1048 Ini Dengan Tekanan Outputnya 1600 Teman-teman Ini Yang pertama Satu Dua Tiga 1054 FPS Ini Untuk Yang 8,44 Green Atau 0,84 Gram Oke Yang ketiga 10,61 Jadi Itu Teman-teman Jadi Untuk 1600 PSP Output Dengan 8 Ngembungan Popat Green Atau 0,547 Gram Baik Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Yang Beratnya 10 10,34 Gram 10,34 Gram Atau 0,670 Gram Ini Kita Rubah Amunus Kita Ambil Amunus Sorry Ini Kita Pilih Oke 10,34 Gram Atau 0,670 Gram Exact Heavy Diabulu Berapakah Dengan Tekanan Yang Sama Output 1 2 3 991 3 999 9,5 Yang 2 999 5 Ini Untuk Tekanan Yang Sama Yang Ketiga Energinya 31,09 Joule Yang Ketiga 997,8 30,98 Joule 10,34 Grain Perbedaannya Pada Output 1600 Yang Sama Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Yang 13,43 Grain Atau 0,870 Gram Kita Setting Lagi Amunisi Oke Yang Ketiga Kita Lihat Yang Pertama Untuk 13,43 Grain Monster Diabulu 1 2 906,6 Ini Beda Ya Joule Nya Juga 33 Energinya Yang Pertama Yang Kedua Kita Lihat 1 2 3 9 16,9 FPS Ini Dengan Energi 33,97 Joule Ini Pada Output Pressure 1800 BSE Yang Ketiga Kita Atas Lagi 1 2 3 9 12 7 Nah Jadi Joule Di Sekitar 33,66 Ini Jauh Menurun Ini Karena Berat Peluru Jadi FPS Nya Sama Output 1600 Itu Memudian Bahwa Semakin Berat Apa Namanya Mimisnya Tentunya Dia Memerlukan Tenaga Yang Lebih Nah Kalau Ini 920 12 7 Pengen 1000 Berarti Kita Harus Meningkatkan Power Power Daripada Hammer Nah Itulah Yang Perlu Kita Lakukan Nah Hasil Dari Uji Coba Tadi Ini Menunjukkan Bahwa Yang Disini Energi Yang Dipantulkan Cukup Kecil Tadi Sekitar 27 Rata Rata 27 Joule Dengan Tekanan Sama 1600 PSI Ini Lebih Cepat Dan Lontarannya Sangat Kuat Karena Cukup Dengan Menggunakan 27 Joule Yang Disini Ini Lebih Berat Lontarannya Ini Ini Tadi Sekitar Rata-rata Itu Di 29 29 29 29 Joule Atau 30 Joule Ini Lebih Berat Yang Disini Cukup Berat Ini Hampir 33 Joule Energi Yang Dilontarkan Untuk Melawan Udara Dan Lain Sehingga Terlontar Itu Ini Sekitar 33 Joule Jadi Berbeda Jadi Kalau Sahabat Menginginkan Ini Tadi Di 1054 PSI FPS Pada 1600 PSI Ini Di Sekitar 999 FPS Pada 1600 PSI Ini Sekitar 912 Atau 915 FPS Pada Tekanan Yang Sama Di 1600 PSI Jadi Seperti Itu Jadi Sahabat Jadi Untuk Pertanyaan Dari Sahabat Tekanan 1600 100 FPS Tidak Bisa Mencapai Di Atas 1000 PSI Ternyata Mampu Tetapi Memang Kita Harus Memilih Mana Peluru Yang Cocok Jadi Kalau Di Bawah Sini Untuk Yang Heavy Sama Yang Monster Tidak Bisa Tapi Kalau Untuk Yang Diabolo Ini Ternyata Mampu Bahkan 1050 FPS Terima kasih Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh